Oke, welcome back lagi sama gue di GS Channel Seragam masih ada di belakang Kali ini lo pasti tau gue udah pake topi, gue mau ngapain Gue lagi mau iseng mainan delivery Gue udah dapet satu order, itu lebih kurang di hampir 400 ribu Itu ordernya, order Bukalapak Tapi atos jenisnya lah, mirip-mirip begitu Cuman tempatnya sama, di Tiga Raksa Tapi beda PT-nya Gimana kondisi jalannya, kita lihat nanti Tapi argonya, gede yang ini nih Enggak, lumayan Ini angkutan kita hari ini Dan untungnya gak nutup kaca belakang Tragedi hari ini, gue gak tau kenapa Tapi jauh dari nafas lah ya Nikmatin aja Namanya usah lah Oke, kita udah keluar Bentar, gue kasih kartu dulu ya Buset, ngeden coy Oke, ini stoko Jauh lebih parah daripada Ordernya Bukalapak Bukalapak air Ini padet Tapi lumayan, nanti lo bisa lihat pack English-nya bakal gue foto Lo bisa cari tau sendiri dah, itu beratnya berapa kilo Tapi tepakan gue Setengah ton lewat lagi nih Gua tanya over tonase Betapa ya Ya ujung-ujungnya gue bawa Cuman Kalau begini Ngeri-ngeri sedap juga coy Sayang gitu lo mobil segini Buat muat muat segini Tapi tenaganya sih ada Walaupun ada Agak beda ya Karena ngos-ngosan Tapi bukan berarti dia gak Reliable buat begini-ginian Kuat ini Gua mau jemput temen gue dulu si Andi Buat bantuin Nah, nanti kita cerita-cerita lagi Gimana hari ini Oke Gua lagi mau jalan gak arah sana Moga-moga Enak sih Oh, dua lembar anjirin Dua lembar, Ji Lo baca dulu dong, ya kan Nih, ya kan Temen sejawat sudah dateng ya-nya Membantu di saat Temennya kesusahan Dan di saat gue lagi pusing juga Kenapa? Kenapa lagi lo pusingmu Lo santai lah Bukan pusing sesuatu yang harus dipusingkan sih Maksud gue adalah Gini Ya kan? Ini gue lagi mau terusin Lagi mau gue seriusin Tapi kalau misalkan barangnya Segede gini Ya gak? Mampuilah Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Udah, muter Nurunin tepung dulu ya Tepung Tapi dikit ya Ini ya Tepung doang ya Ini karung Dikit ya Ini gak karung ya Dikit dua doang Dua kilo Salah lo Satu karung 25 kilo 25 kilo Itu lo masih Lo masih ini Ada yang beli gula sih Satu sih Lo cari gak itu gula sih Gula Satu Gula pasir Satu kintal Satu kintal Satu kintal Satu kintal Aduh Oh iya Anjing Ada beras juga Goblop juga Yang pesan Ada beras juga Cari beras Terus kalian beli di warung Kalau kayak gini doang Goblop juga Jadi ini persiapan Anakos Tiga bulan Tiga bulan Apanya sampai lebaran Tahun depan Ngerasa gak bakal habis Kalau gue mau kabur Kalau kemarin Dikasih rokok Kopi Minuman Ini buat masak Kecap Garam Buat buka toko Di masak-masak Tapi ini kayaknya enak Ngirimnya Gangnya gak sempit Pung jalannya udah mulai Gak kondusif Kita matiin dulu Nanti kita lihat Si bakrinya Ntar bakal gue tunjukin Lokasi bakri Yang gue titikin ini Adalah lokasi yang original Tapi nantinya gimana Bentuknya gimana Apakah Sesuai atau enggak Kita gak tahu Jelasnya Tapi kalau gue sih Gue udah tahu Gue semua memastikan Benernya di lapangan Nanti gue tunjukin Peta di aplikasinya Dan gimana cara Konfirmasi Setelah kita sudah Konfirmasi sebelumnya Sama CS Dan memastikan Dapat Si titik Kelihatan ya Itu titiknya Titik satu Nah itu titik yang Seharusnya Ya kan Di sampai Deket edi salon Tapi ternyata Titik aslinya tuh Bukan disini Titik aslinya tuh Di nomor dua Nah ini kalau di peta Keliatannya seger Keliatan kan Ini titik yang ada Birunya tuh Ini titik yang ini tuh Satu tuh aslinya dia Yang si bakery 69 ini nih Nah tadi Ada lucu lagi Gue lapor ke CS Masa iya gue dari satu Suruh ke titik dua dulu Baru lagi balik ke satu lagi Minat tekanan doang Kan gila CSnya salah Nginputnya Nah ini kalau ini udah bener Satu dua Baru yang ketiga Yang ketiga tuh konsumen nomor dua Dirubah jadi nomor tiga Karena titik yang satu Salah Tuh Aduh kacau Tapi ini konsumen nomor tiga Gak bisa dihubungin dari tadi Gue cuma bersharap Gue nemu masjidnya Di deket situ Di peta ada masjidnya Nah ini kita cari manual Ketemu apa enggak Yuk kita liat Masjid tanah kosong Gue rasa sombing poni Itu dari kanan masjidnya Lu foto sebelah kiri deh Masjid sebelah mana mbak Depan DHL Depan DHL Di masjid Depan DHL Depan DHL Dan close gate-nya Kita dibakang DHL Udah Bu masjid Sebelah kiri Gue kangen kali atas Pasto ke depan celana Biar seru Biar seru Yang ada bandara Ternyata masjidnya tuh di pojok sono Dan ini warungnya Tadi kita udah berhenti di depan situ Tapi karena bingung Gue maju akhirnya Ini polsatnya disitu Ini baru kecepat yang bener Bukan tanah kosong tadi Kalau tadi tanah kosong Perbatasan bandara Ayo kita ke Kalijodo lagi Moga-moga hari ini cepat Ini kan aku mencari Dan aku mencari Dibu terontor Semua nih Tepal-tebal Ini gobluk juga Bukanya sini Lihat deh Bukanya tempatnya Bukanya tempatnya Gak bisa cari tempat lain Nampir Gue yang diseritain Tuhan-tuhan Tidak lagi bawa muatan Oh orang udah turun Jadi quotes of the day Ya kan Tenang Beban hidupmu tidak seberat Beban muatanku Ya, ya, ya Nih Gue baru tau ada namanya Warung Bu Janggong Ya kan Tapi masuknya Di tempat Elit Ih tempatnya elit gitu loh Pantusan tadi foto PP-nya begitu ya Ya antara kalau yang dapet Tapi sebenarnya kalau dibilang dari namanya Iya prasangkanya beda tadi Ya Bukan rasanya gitu ya Tapi buat kalau yang dapet Nanti lo lihat dah foto PP di WhatsApp-nya Kayaknya pengusaha warung sukses tuh pokoknya Tapi ya udahlah ya Terlepas dari itu Titiknya meleset Tapi gak jauh Masa tau gak ada Aduh Aduh Dari kanan Coba nih Dari kanan hai 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 ke sini kayak datang ke mertua gitu dua kali ya bujang tadi dimarahin sekarang ya bujangkong dimarahin lagi gara-gara seles bukanya ibu mertua gitu gua datang bapak mertua gitu kamu siapa namamu siapa kau mau ketawa aja tadi pas ngambil kertas udah kayak masalahnya yang salah bukan kita sebenarnya yang salah selesnya dan saatnya dari sana lah kan udah liat ada not gue juga tadi ngomong masalahnya mau gimana gue di order itu setengah 10 ya kan eh ya setelah 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 sebenarnya ya setengah sembilan nah kan terus terang terang terus ya kan eh setengah enggak lah 830 ah ya kenapa 309 309 309 30 tadi gue nyapesona nyapasin apa sih gue nyapesona pas nih 830 iya kan 830 gua tadi nyapesona juga pas kan gua jalan ke lu jam 9 kan gak tau ya jam setengah 10 kayaknya iya telat setengah 10 iya ngaret ngaret sejam soalnya kan gua nata dulu ditatanya sama orang setokonya tutup kacanya asal ini gua gak mau lah bawa begitu gila kali gua bawa begitu mati gua bawa ketilang kan dia gak tanggung jawab yang ketilang gua bukan dulu nanti ga mau matang jadi dia jahat kira-kira diperengutin aduh kayak kayaknya gua rasa itu mirip-mirip bapak lu kalo lagi masih jangan sebut merek oh jangan sebut merek iya 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 udah udah kayak ibu mertua gua datang bawang merah bawang buti bego anakku tidak bakal aku nikahkan dengan kamu besoknya orang delivery kalo misalkan training gua mau daftar lagi jadi trenernya ya kan persyaratan wajib mantan muslim atau beragama muslim kalo ditanya kenapa ya kan latihan puasa nih antala mau makan nanggung kagak makan lapr nih masalahnya kalo nyampe balik nih barang ke gudang cimanggis nih masalahnya ujung pantai ujungnya lagi kan gila iya waduh nih bukan rumah susara ya tapi ya begitulah kita makan ini 10 menit doang kayak kemarin nasi lu masih di leher tetep jalan pokoknya bodo gua mending gua bikin bawa balik gua gila ini lanjut ke mana ya fluid berarti ya fluid lanjut lagi gua dia emầy tak nous gile sekarang jam 8 dan masih di fluid ini gara-gara order tadi yang udah itu di slide-nya toko kayak cross ya kan driver ganteng tulis driver ganteng nih soalnya gue laki nih kalau gue bilang gue driver cantik ntar lo pengen lokasi terakhir jadi tiga barang eh dua barang nggak turun ya 2DO ya dua sejauh ini ya kalau lama ini tiga kalau nggak turun juga udah lanjut yuk ini yang aqua sama mineral yang terakhir terima kasih Pake ada acara di EU, ilang lagi selembar ya Halo, sekarang udah dimana? Ini beko Kau vlog yang nanya udah bingung Ini beko Hari ini Hari ini tuh kayak biang gula ya Diawali dengan manis, manis, manis Akhirnya pahit Pake jangan kebanyakan makan biang gula Lanjut, lanjut, lanjut Last lah Abis ini gue balik ke setoko Emang barang setoko emang susah Gak juga sih Cuma miskomunikasi Ya itulah, barang setoko Pelanggan setoko Makanya kalo beli itu dikitnya jangan setoko lo beli semua Makanya kalo beli tungguin bang barangnya Jangan setoko lo beli semua Keep left at the fork Kalau lo mobil ini penuh Ini penuh doksa ya disini Gue rasa gara-gara lumayan Gue lebar kesini nih kalo ga sana Sampai di gudang kan diturun Oh Oh Ya udah kerja di rumah main mobil legend Dik, gue nih ga bikin ini Masih rumi lagi cari kopi Ya udah cari kopi Betul Gue kaliin itu main seti jam Eh Ya Nih gara-gara dia nih Kok gue sih anjir Kok gue sih anjir Kok gue sih Itu lo yang bikin lama kan Kalo bukan karena ngurusin customer kan Lo maling bullpen Ya itu nih Ini ga sengaja Dik Ya itu masalahnya nih Gara-gara motonya delivery Anda puas gue lemas Anjing Ya gue jelas jelas Lo yang bikin masalah kamu Gak begitu juga Tapi memang bener motonya delivery itu hampir bisa dibilang kalo ledek-ledekannya mirip lah Anda puas saya lemas gitu kan Tolong buat pelanggan puas Tolong buat pelanggan puas Jadi Dari Dari Berapa Total Titik asli Sepuluh ya Sembilan Sepuluh Sepuluh Jadinya kita titiknya Tujuh berhasil Tiga engga Tujuh berhasil Tiga engga Dan tiga bakal kembali ke gudang Tapi sebelum kembali ke gudang Karena gudang itu 24 jam Jadi gue ga mikir Kalo aku kepet yang gue nungguin disitu ga apa-apa Gue mau cari kopi dulu Tapi sebelum kopi kita Selesaikan urusan kita dengan ini Dan Nanti kita konteks sama si Shadowflint dan temen-temennya Jadi ini akhir dari malem ini Karena tinggal balik ke gudang dan balikin barang ya Barangnya ga kakirim tiga ekor Tapi bisa Eh ya Bisa kakirim cukup banyak Kurang lebih tujuh kakirim Sempet kena pasar malem Dan temen-temennya Jalan sempit Masuk dalam pelelangan Ngisi bensin bayar Parkir bajing dan pelelangan Ngasih pom bensin bayar Dan sebagainya Gitu kan Ya sudah Tapi gapapa Cerita hari ini Sampai disini Dengan pengalaman yang Setiap kali gue ngirim Gue ga akan dapatkan dua kali Karena Memang gue baru belajar Dan setiap order yang gue ambil Selalu berbeda-beda Tapi tetap semangat Buat yang di jalan Ini hanya sebagai gambaran Berarti Kita tetap bisa Dapet sesuatu yang lebih Kalau kita mau berusaha Dan ikhlas ngejalaninnya Tetap semangat di asfal Ya kan Jangan sampai kendor Kalau kenapa-napa Ya kan Ingat kembali Apa yang kita imani Dan apa yang ada di rumah Yang menanti Gue YS Gue cabut dulu Karena gue perlu istirahat Dan gue perlu balik ke kandang Balikin yang Masih ada di belakang situ Banyak banget See you on my next video Dadah